Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya, Denny Hakim, di Denny Hakim Channel Bagi anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, like and share Bagikan video ini kepada teman-teman anda semua InsyaAllah, video-video yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat buat kita semua Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di ujung Ramadan yang mulia ini Sebagai hamba Allah SWT, tentu kita bersedih karena Ramadan akan meninggalkan kita semua Kita tidak pernah tahu bahwa apakah Ramadan akan datang kembali kepada kita Apakah kita akan kembali menemui Ramadan itu atau tidak Karena usia kita tidak mengetahuinya Allah SWT menyatakan di dalam firmannya Perhatikanlah apa yang telah kau lakukan untuk hari esok kalian Bagaimana kualitas bulan Ramadan kita sangat ditentukan ketika kita menjalannya dengan baik Ramadan sudah lewat Maka tidak akan kembali kepada kita Tinggal kita tinggal kita menikmati hasilnya Apakah hasilnya baik atau tidak Apakah hasilnya maksimal atau tidak Kita sendiri yang mengetahui Allah SWT yang memberikan penilaian Maka bersedih Tentukan oleh Allah SWT di dalam bulan yang mulia ini Kesempatan untuk mendapatkan pahal yang besar Sudah kita lewati dan Ramadan akan meninggalkan kita Kita hanya bisa berdoa kepada Allah SWT Ya Allah Terimalah ibadah kami Terimalah salat kami Terimalah puasa kami Ya Allah Selama bulan yang mulia ini Prasalafus soleh di masa yang lalu Ketika mereka sudah Melewati Ramadan Bahkan enam bulan setelah Ramadan berlalu Mereka berdoa Ya Allah Terimalah amalan ibadah Kami di bulan Ramadan Dan ketika enam bulan sebelum Ramadan Mereka berdoa Ya Allah Pertemukanlah kami di bulan Ramadan kembali Ya Allah Mari kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah SWT Menerima semua amal ibadah kita Yang mungkin tidak maksimal selama bulan Ramadan ini Kita hanya berharap rahmat Allah SWT Kita berharap ridhoanya Allah SWT Dan kita berdoa semoga Allah Kembali mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang Masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk merampah hal yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang Yang berhasil meraih gelar mutaqin Sebagaimana tujuan daripada puasa ini Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh